Desanya seakan-akan jadi horor banget, angker, dan menakuti-takuti warga sekitar. Terus itu anak kemana, saya dukung Polri untuk ngusut tuntas, masuk sini. Bapaknya itu sampai ngeluhkan ke saya, gak milih kena musibah, anak di konten ini. Kalau lihat doa, doa karena gak usah direkam pertama. Nah sebelum lanjut ke videonya, BTW ini video yang part keduanya. Dan lagi-lagi terkuang fakta bahwa Ustadz Faisar yang terkenal spesialis rukianya, ia dari kejadian hilangnya bocah ini malah percaya bahwa itu bukan goib atau mistis, intinya yang kayak gitu lah cuy. Ia percaya bahwa itu ulah manusia. Mungkin, ini mungkin ya teman-teman ya. Dan yang kedua, keluarga dari korban kemarin bercerita kepada Ustadz Faisar. Karena mungkin kemarin kan Ustadz Faisar ke TKP, ke Subang ya. Dan ceritanya itu kayak kalian bisa tonton saja sendiri ya teman-teman ya. Oke tanpa basa-basi, kita langsung saja reaction videonya bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum itu intro dulu. Sisi termasuk sesempuh desa itu sangat merasa dirugikan. Desanya seakan-akan jadi horror banget, angker. Dan menakut-takuti warga sekitar. Bahwa bapak yang mau pada kerja ke kebun jadi takut, takut di gondol jin. Ini ngawur ya, tangan-tangan iseng. Justru yang setan sebenarnya itu setan itu netizen yang menyebarkan hoax itu. Itu setan yang lebih setan daripada setan itu sendiri. Setan kuadrat. Ini udah nakut-nakuti, menambah beban pikiran dari keluarga korban. Coba kalau misal antum tak punya anak, anaknya hilang, na'udzubillah ya. Kemudian malah dikontenin, kontennya palsu lagi. Gimana perasaannya? Makanya itu yang ngedit demi konten di TikTok apa, dimana itu. Nah punya jantung, jantungnya jantung asli apa, jantung pisang. Terus itu anak kemana? Ya nggak tahu lah, tanya ke saya kok aneh menanya. Makanya kita doa, dan lagi dicari. Kemana ya nggak tahu. Serahkan ke okoh. Kemudian ke para aparat. Ke pihak yang berunang. Ya. Saya dukung Polri untuk ngusut-ngusut asus ini. Apalagi yang nyebar hoax itu. Kasian. Kasian keluarganya sih. Akhirnya dikejar-kejar buat diwawancarai. Malah ada yang apa. Bapaknya itu sampai ngeluhkan ke saya. Gak milih kena musibah, malah dikontenin. Kalau lihat doa, doa karena nggak usah direkam pertama. Muka saya diekspos. Kasian tertekan itu. Saya nampak awak. Saya punya anak kecil juga. Kita tim saya ini punya anak-anak kecil yang ada yang balita juga ya mas ya. Ini ngerti lah gimana perasaannya. Nah itu dia pernyataan dari Ustadz Faizhar yang part 2-nya teman-teman. Dan untuk part pertamanya kalian bisa tonton video aku yang sebelum ini. Nah menurut kalian gimana teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bersama lah ya. Dan sebenarnya gue takut sih kalau nonton-nonton beginian tuh kayak merinding gitu. Oke mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru tentang Ustadz Faizhar menanggapi hal hilangnya anak dari Subang. Oke gue Gensendiraman mempamit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.